hai oke kembali lagi bersama Romoto vlog jadi di hari ini gua bakal ngasih kalian tutorial cara bikin lampu apa ya masukin lampu daymaker kayak gini kedalam reflektor sebelumnya gua udah pakai ada tuh di motor gua cuma lampunya udah rusak Nah jadi kayak gini lampunya nih lampu gua yang pertama gua bikin udah lama udah hampir dua tahunan tiga tahun hampir jalan tiga dua tahun lah nih gua bikin sendiri dan gua bakal bikin lagi baru karena yang ini udah rusak lampunya cuma kita cuma ini yang model lama yang cuma led biasa bukan daymaker jadi bakal gua bikin ulang lagi dan lampu barunya tuh ini dia nih gua pakai yang model daymaker merek HRV nih nih lampunya merek HRV model daymaker kalian bisa beli aja di Faisal emak shop nih gua beli di Faisal emak shop tapi ini nanti yang gua ambil cuma si lampunya aja lampu daymaker nya untuk si rumah lampunya ini enggak enggak bakal gua pakai karena gua mau masukin kedalam reflektor ini reflektor Ori ini reflektor original Yamaha wear untuk bahan-bahannya ya paling reflektor Ori lampu daymaker sama kayak lem apa ya silikon kayak gitulah lem aquarium buat nanti pinggir-pinggirnya ini biar nggak berembun cuma untuk lemnya lem silikon dan lain-lainnya belum gua beli nanti aja baru gua beli sebentar sekarang gua mau ngebuka reflektor nya aja dulu gua mau ngebongkar reflektor dulu terus gua fitting si lampunya ini kedalam reflektor baru kalau udah posisinya pas udah fix baru kita pasang pakai lem tapi nanti gua repen dulu dalamnya warna hitam pakai piloks lah piloks biasa Oke untuk cara bukanya ini gampang yang pertama kalian bisa pakai hitgun cuma kalau hitgun emang prosesnya agak lama gua pilih yang agak cepet itu caranya gua rebus di air di air mendidih lah kalau direbus di air mendidih dia bukannya nanti lebih gampang enggak perlu dicongkel lagi Kak dia udah kebuka sendiri oke langsung aja itu gue udah rebus airnya di belakang langsung kita celupin aja nah jadi ini gua udah rebus air udah mendidih gua masukin aja ceritanya kayak masak reflektor aja cuma ya emang proses ini yang paling mudah tinggal celupin diamin berapa menit lima menit tiga menit udah enggak perlu dicongkel ininya akan kelepas nanti reflektornya sekarang gua celupin dulu ini celupin udah diamin aja nanti ya sekitar 2 menit 3 menit lah 5 menit juga enggak apa sih tapi jangan terlalu lama juga kalau untuk meleleh emang enggak akan meleleh dia karena gua udah nyoba di lampu yang gua yang apa di lampu gua yang lama karena kalau pakai hitgun bisa cuma agak lama terus nanti kalau hitgun kalau pakai hitgun juga pas proses pembukaannya ini nanti perlu congkel juga jadi ya gua milih yang kayak gini aja prosesnya biar lebih gampang nah jadi ini udah selesai gua rebus tadi cuma gua di diamin gak sampai semen 2 menit sih cuma sebentar doang terus udah tinggal lu congkel aja nih congkelnya jangan pakai tenaga ya pakai hati aja congkelnya pakai perasan nanti kalau pakai tenaga patah Jok cuma buat ini doang sih ngelepasin klipnya ini nih 124 jadi tuh congkel sedikit pakai obeng biar si klipnya ini keluar udah udah keluar tinggal lu cabut aja nih gua cabut nih 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 pakai tangan pun lepas tuh jadi kalau direbus tuh prosesnya cepet terus bukanya lebih gampang enggak perlu dicongkel-congkel gitulah pakai tenaga maksudnya ya dicongkel cuma dikit lebih doang maksudnya nah ini dan ini nanti bekas-bekas lemnya jangan lu ini karena siapa tahu masih bisa pakai biasanya kalau dipanasi nanti dia lengket lagi udah ini tinggal gua tutupin biar nggak ini pakai apa tutupnya terus ini gua terus yang ini nanti gua cek gua piting dulu gua bor gua lubangin terus nanti gua cek nah jadi ini lampunya udah gua lepas jadi yang tadi gua bilang gua cuma ngambil lampunya doang rumah lampunya enggak gua ambil nih gua cuma pakai ininya doang jadi nanti ini gua masukin udah tinggal gua piting nanti buat duduknya pakai lampu yang atas yang bawah yang mana anjir soalnya nanti kebalik lagi lampu jauh dekatnya nah oke ini jadi udah gua piting udah beres gua piting nih ini udah gua lubangin si reflektornya nih gua lubangin buat lubang baut jadi nanti sistemnya sama ini belakangnya gua habisin sirip-siripnya biar bisa masuk reflektor nggak mentok di kacanya terus sama ini kaca luarnya gua lepas nih nih kaca luarnya gua lepas karena tadi kacanya berempun terus jadi gua lepas aja gua cukup untuk cara lepasnya sama tinggal taruh aja di air mendiri tapi jangan cuman taruh full taruh ya batas segini aja buat ngelemesin lemnya ini biar bisa dicabut jadi kacanya gua lepas nggak usah pakai kaca lagi nah jadi kira-kira posisinya gini sengaja gua kasih agak ke bawah gini biar nanti dia nggak terlalu nyantar ke atas soalnya kalau udah posisi gini bisa masih bisa disetting dari baut reflektornya ini kalau misalnya si lampunya ini yang terlalu ke atas gini sebenarnya posisi pasnya tuh segini sih bagusnya nah segini cuma ini pasti bakal nyenternya terlalu ke atas pasti bakal nyenter pohon kalau kayak gini posisinya mah jadi yang mending gua cari aman aja daripada bongkar dua kali gua kasih posisinya agak ke bawah gini nih biar nanti kalau misalnya terlalu ke bawah ya udah tinggal setting dari baut reflektor naikin dikit gini kan si lampunya soalnya gua pengalaman gua malah bongkar dua kali karena sininya terlalu ke atas Oke jadi nanti ini sistemnya pakai baut di sini sengaja ini enggak gua buang rumahnya biar dia bisa buat biar bisa buat dudukan si lampunya ini jadi nanti gua pakai baut sini 41234 pakai baut L yang panjang udah dan nanti hasilnya kalau kepasang kepasang tuh kayak gini hasilnya kira-kira kalau kepasang kayak gini nanti cuma ini masih miring nanti kita lurusin lah nah sekarang gua mau beli aduh lopsis kerasan lemnya udah kering sekarang gua mau beli cat hitam dulu buat buat cat si reflektor nya ini gua mau beli cat hitam sama beli baut L panjang terus beli lem silikon mau ke Borma dulu belinya di Borma aja lah Borma udah lengkap Oke kita lanjut lagi nanti kalau gua udah rapi-rapihin nah jadi ini udah gua cat hitam nih liatkan nggak sih ini udah gua cat hitam reflektor nya tinggal nunggu kering aja sih tinggal nunggu kering nih gua cat hitam reflektor nya terus ini bagian yang lem lemnya ini gua tutupin biar si lemnya nggak kena cat juga karena biasanya kalau baru pertama kali dibongkar si reflektor nya lemnya itu masih bisa dipakai tinggal dipanasin doang jadinya gua tutupin si lubang lemnya biar nggak kena cat jadi tinggal nunggu kering terus tadi ini juga gua udah beli lem silennya ini dia jadi ini kayak buat biasa dipakai dibuat akwarium sih jadi buat anti-rembesnya jadi biar nggak kemasukan air sama ini juga gua beli baut panjang tadi mau pakai botel cuma nggak dapet nanti kita cari lagi botelnya yang panjang soalnya dia lebih bagus pakai botel kalau kelihatannya sama ini ini gua beli lem lilin buat nanti nutupin lubang bautnya Oke jadi ini lampunya udah kepasang nih tinggal kita pasangin aja lampu kaca depannya nih jadi sistem ininya gua pakai baut belakangnya ini cuma nanti ini bagian baut-bautnya ini kalau bisa nanti gua kasih lem sil atau enggak lem tembak itu biar dia nggak rembes air soalnya bagian sini rawan rembes air jadi bagian murnya ini harus dikasih ya semacam lem atau apa gitu biar dia nggak rembes air soalnya kalau ini nggak ditutup nanti dia berembun kedalem jadinya kacanya berembun makanya ini harus full ditutup semua sampai sini-sini Oke ini paling gua tes nyala dulu baru gua tutup kacanya jadi kita lanjut lagi kalau udah kepasang lain lagi gua coba menyalain itu cuma kabelnya 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 jatuh sokit-sokit orinya ikan canya lah mesinnya Bos kita jauh dekat ini tinggal nyamuk kontak berarti bikin saklarnya kemah nggak perlu langsung ambil dari kotak aja kita masak-masak nyala terus aja yang mananya ininya lampu utama nyala kan kalau masih nyala nyala udah yang ayah Oh ayah ini udah nyala ini lampu alisnya ada dua warna putih sama warna biru cuma putihnya nggak nyala Bos itu gimana nih yang terkontok cuma untuk lampu alis nggak bisa nyala dua-duanya harus salah satu jadi mau pakai yang biru atau pakai yang putih kalau pakai yang biru pasang yang biru pakai yang putih jadi pasangnya putihnya nyalain berarti tinggal pasang kaca oke terima kasih SRJD motor atas bantuannya selama ini motor saya bersih eh bersih apa bener dua-duanya di sini jadi SRJD motor ini di daerah Sarijadi motor eh dari Sarijadi di daerah Sarijadi Bandung tuh turun dari atas Bang BJP cuh belok kiri sebelum bertigaan ini mekaniknya ini kalau kesini lihat-lihat dulu kalau ada dia jangan mendingan oh bener kalau kalau datang kesini dia cuma sendiri mending jangan nanti diusir harus ada dua orang kekadi nggak ada yang bercanda di sini mas servisnya murah ya Bos yoi ganti oli diskon 90% enggak masa iya kan visi-visinya yang penting pelanggan senang yang bangkrut nggak papa gitu nah oke ini jadi udah kepasang semua udah beres tinggal pasang ke motor nih nanti kita setting atas bawahnya terus ini yang lamanya oke langsung aja kita pasang terus nanti cobain lampunya kayak gimana oke jadi ini udah kepasang nih hasilnya kayak gini cuma ya kalau saran saya mending kalian bawa ke tukang lampu aja biar lebih rapi karena takutnya misalnya kalau gagal sendiri akan sayang reflektor karena reflektor ori lumayan mahal 400ribuan kalau nggak salah teh jadi ya cari amannya mending bawa ke tukang lampu cuma tergantung juga kalau di tempat kalian ada tukang lampu ya nggak papa kalau nggak ada ya atau mungkin kalian emang iseng atau pengen nyobain sendiri ya udah nggak papa cuma ini gua kurang rapi karena itunya tadinya gua lupa gua bersihin bawahnya tuh ada bekas lem tapi nggak papa lah dan usahain kalau pasang sendiri tuh usahain jangan ada celah-celah kecil pokoknya soalnya kalau ada celah kecil nanti pas dicuci atau pas dipakai hujan-hujan tuh nanti dia nanti dia jadi berembun makanya tadi gua lem semua yang ada celah-celah lubang-lubang kecil gua lem semua gua tutupin lem tembak biar lebih aman biar nggak berembun lah dan ini udah posisinya udah pas nggak terlalu ke bawah nggak terlalu ke atas coba kita tes ini gua bikinin saklar nah jadi kayak gitu nyenternya udah pas nih lampu dekat ini lampu jauh jadi nggak terlalu ke atas nggak terlalu ke atasnya terlalu bawah udah pas pokoknya ini lampu dimnya nyala ini untuk lampu senjanya nih aduh nggak kelihatan lagi yang lampu alis atas bawahnya ini warna biru gua pakai sebenarnya kalau lampu alisnya ini yang putih itu ada dua warna putih sama biru kalau kalian mau pakai harus salah satu biru atau putih nggak bisa dua-duanya kayaknya bisa dua-duanya cuma harus bikin saklar baru jadi gitu Hai jadi ya karena lampu gue yang tadinya yang yang pertama udah putus jadi makanya gua ganti gua pakai ini kayak kalau kata gua terangnya sih standar sih karena ya lah tahu tahu sendiri lampu harga 200ribuan kan kalau mau lebih terang lagi pakai bilet yang harga sejutaan Oke tuh standar lah nggak terang-terang amat standar lampu harga 200ribuan oke jadi buat kalian yang mau nyoba ya silakan kalau misalnya takut gagal mending bawa ke tukang lampu aja oke jadi cukup sampai disini aja untuk video tutorial lampu ini nanti ditunggu video-video selanjutnya kalau kata gua ganteng sih tampilannya jadi lebih sangar Oke see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati